Transportasi cerdas IKN bakal dipamerkan di Forum It's Asia Pasifik. Bukota Nusantara, IKN, di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, diharapkan menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas, terintegrasi dan berkelanjutan. Ini diterapkan melalui sistem area traffic control, electronic toll collection, bus rapid transit, dan autonomous rail rapid transit. Hal inilah yang nantinya akan ditampilkan dalam Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik atau The 19th Intelligent Transport System. It's Asia Pasifik Forum pada 28 hingga 30 Mei 2024. Berlokasi di Jakarta Convention Center, JCC, Forum dua tahunan tersebut mengambil tema Transformation Toward a Sustainable and Intelligent Urban Mobility. Menurut Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi, Forum ini bertujuan untuk mempertemukan dan memberi ruang kepada stakeholders, experts, pemangku kebijakan, dan industri. Forum ini juga berguna sebagai tempat pengembang teknologi saling bertukar ide, berbagi inovasi, serta mendiskusikan kemajuan terbaru dalam ITS. Pada pertemuan ini akan dilakukan pertukaran pengetahuan, berbagi pengalaman, praktik, dan pelajaran terkait penerapan ITS di negara-negara Asia Pasifik, termasuk mengeksplorasi mekanisme pendanaan dan investasi dalam penerapan ITS di Asia Pasifik untuk mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan. Tutur Budi Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik ini akan diikuti Menteri Transportasi atau Perwakilan dari negara-negara kawasan Asia Pasifik, Duta Besar Negara Asing di Jakarta, Pimpinan BUMN dan BUMD, Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Internasional, Serta Pimpinan Sektor Swasta Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!